Di tengah sorotan publik terkait dugaan penggelembungan dan pencurian suara di pemilu 2024, KPU kembali disorot publik karena menghentikan penayangan grafik perolehan suara di sirekap KPU. KPU berdali saat ini hanya menampilkan hasil perolehan suara tetap dari unggahan foto asli formulir C untuk mencegah disinformasi. KPU menyatakan salah satu alasan karena saat ini rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan kota telah selesai. Penghentian dilakukan sekaligus untuk menghindari pengunjung sirekap tak lagi melihat unggahan formulir model C hasil. Tidak di takedown, sirekap tetap berfungsi yaitu mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Dan ini memang sesuai dengan tujuan utama sirekap agar memperkenalkan foto formulir model C hasil plano kepada masyarakat. Ternyata banyak pengakses sirekap yang tidak melihat foto formulir model C hasil plano. Sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi sirekap dalam membaca foto formulir model C hasil plano yang memuat data perolehan suara, maka itu menjadi polembing. Badan Pengawas Pemilu pertanyakan keputusan KPU hentikan penayangan grafik perolehan suara hasil pembacaan sistem informasi rekapitulasi sirekap. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengingatkan jangan sampai sistem yang sudah dibangun kehilangan fungsi. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mempertanyakan berapa lama penayangan grafik di sirekap akan dihentikan. Rahmat mengingatkan jangan sampai sistem yang sudah dibangun tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Masyarakat sedianya bisa melihat perbedaan atau permasalahan yang terjadi melalui tayangan di sirekap. Sementara atau bagaimana, jangan lupa sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan. Nah sekarang kan sudah dihentikan misalnya, berapa lama. Kemudian kenapa itu tidak presisi? Itu kan sampai sekarang belum dijelaskan. Habis itu kan seharusnya ada formula DA, DA1, DB dan ini bisa ditampilkan ke camatan. Kenapa tidak ada grafiknya itu baru dilakukan yang sekarang? Kenapa saja sekarang teman-teman ingat deh, cek di PPK mana, kemudian camatan mana yang tidak ribut dan lain-lain. Yang kita takutkan adalah transfer-transfer suara. Itu yang tidak boleh. Dari rekomendasi Bawaslu sendiri? Banyak saran terbaikan di dalam untuk menghentung ulang usahanya. Apa saja pertimbangan KPU RI menghentikan penayangan grafis stabilasi suara di sirekap? Jurnalis Kompas TV Triksi Valensi akan melaporkannya untuk Anda dari KPU Pusat. Triksi, persoalan teknis apa sebetulnya yang menyebabkan KPU berhenti menayangkan grafis stabilasi sirekap? Ya, Livi dan juga saudara terkait dengan apa yang Kabuda menjadi permasalahan teknis. Memang dari Komisi Pemilihan Umum belum secara lugas menyampaikan apa yang menjadi kesalahannya ataupun juga error yang kemudian dianggap oleh KPU sehingga mengambil keputusan untuk memberhentikan atau menyetop grafik perolehan suara yang ditampilkan dalam website KPU untuk kemudian masyarakat bisa melihat secara langsung seperti apa tabulasi ataupun juga penghitungan dari real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Livi dan juga saudara. Tadi kami juga mencoba mengkonfirmasi ke beberapa komisioner dari KPU terkonsum dari Ketua KPU sendiri memang sampai saat ini masih belum ada tanggapan terkait dengan hal ini akan tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh salah satu anggota komisioner KPU Idam Holik yang mengatakan bahwa alasan untuk kemudian diberhentikan sementara atau diberhentikan menyetop grafik perolehan suara adalah untuk meredam kemudian juga untuk menutup terkait dengan asumsi maupun juga kesalahan terkait dengan adanya penggelombongan suara ini yang bisa menyebabkan polemik sehingga masyarakat ini dialihkan untuk melihat secara langsung dari formulir C1 yang kemudian juga sudah di upload di website KPU nah sehingga memang ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika melihat atau ingin mencari tahu seperti apa hasil secara langsungnya baik dari kabupaten, camatan ataupun juga dari kota ini tadi ada beberapa tahap yang harus dilalui yang juga harus secara cermat untuk mengunggah satu persatu formulir C yang memang kalau ini dikatakan menjadi acuan dari KPU sebagai suara pemilu resmi ataupun juga sebagai formulir penghitungan resmi karena memang di input secara langsung padahal kalau misalnya kita melihat di video juga saudara bagaimana si rekap ini dibuat dengan menggelontorkan biaya yang cukup tinggi yakni 3,5 miliar rupiah anggarannya harusnya ini sesuai dengan tujuan yakni tujuan yang disampaikan oleh KPU adalah untuk mencegah kecurangan pemilu dan juga masyarakat bisa memantau perolehan suara di TPS secara langsung melalui si rekap tersebut akan tetapi dengan adanya polemik lalu kemudian juga adanya beberapa masalah yang bahkan ditemui ataupun juga diadukan kepada KPU tidak berselang lama setelah pilpres dilakukan yakni pada 14 Februari 2024 yakni beberapa hari setelahnya memang sudah ada kejanggalan maupun juga adanya keanehan maupun juga error dari aplikasi si rekap sendiri yang secara garis besar ini ada tiga hal yang kemudian diperhatikan seperti misalnya kesalahan dalam mengkonversi foto dokumen hasil penghitungan suara lalu kemudian ada juga petugas KPPS yang mengalami kesulitan akses hingga aspek keamanan aplikasi ini juga yang sudah diakui oleh KPU dan menjadi evaluasi KPU dan waktu itu juga pada bulan Februari Livi dan juga saudara setidaknya pada tanggal 18 sampai 29 Februari ini sempat dihentikan sementara terkait dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk diperbaiki data dalam si rekap jadi memang dari KPU sendiri sebenarnya sudah mengetahui terkait dengan adanya kesalahan ataupun juga error yang terjadi di si rekap ini sehingga terkait dengan tujuan yang diharapkan oleh KPU justru ini malah tidak bisa berjalan ataupun juga tidak bisa dilihat oleh masyarakat secara langsung manfaatnya nah ini akan mudah menjadi pertanyaan besar Livi dan juga saudara terkait dengan berjalannya si rekap kapan kemudian setelah di stop atau di berhentikan saat ini apakah nanti pada saat penghitungan terkait dengan provinsi maupun juga secara nasional si rekap ini kemudian bisa digunakan kembali ataupun juga ditampilkan kembali mengingat ini juga menjadi sebuah kemudahan dari masyarakat ketika memang datanya sudah ditabulasikan lalu kemudian juga sudah disimpulkan ini membuat masyarakat tidak kesulitan dalam membaca data kemudian juga membuat masyarakat ini bisa menyaksikan secara langsung ataupun juga melihat transparansi dari si rekap sendiri sehingga tidak perlu satu persatu kerepotan untuk melihat data maupun juga kesulitan untuk memahami data yang memang harus didownload satu persatu ketika saat ini si rekapnya tidak dipergunakan lagi grafik si rekapnya tidak dipertunjukkan lagi ataupun juga digunakan lagi Livi dan juga saudara kita akan balik lagi terkait dengan penggelembungan suara yang memang juga ini sudah dipahami oleh KPU menjadi salah satu permasalahan dari si rekap kalau kita melihat beberapa hari ini yang juga menjadi perbincangan adalah terkait dengan melonjaknya suara dari Partai Solidaritas Indonesia yang kita tahu saat ini sudah mencapai 3,13% kalau secara detail memang dari tanggal 29 Februari sampai dengan 2 Maret naiknya cukup signifikan dari 2,77% menjadi 3,13% padahal kalau misalnya dilihat penambahan suaranya ini hanya 230.361 suara dan juga penambahan TPSnya hanya 2.240 unit lalu kemudian juga dari pantauan yang dilakukan oleh salah satu partai menyampaikan bahwa dalam 2 jam pada saat satu Maret ini melonjaknya hampir 19.000 suara untuk PSI lalu kemudian juga kalau misalnya kita melihat di hari selasa 5 Maret ini juga total suaranya yang masuk adalah 65,89% lalu kalau saat ini memang angka tersebut masih diperhatikan terus-menerus termasuk juga dari Partai Gelora yang naik saat ini sudah mencapai 1,49% suara padahal kalau misalnya kita melihat partai lain ini kenaikan ataupun juga penurunannya fluktuatif yakni 0,1% suara jadi tentu ini menjadi perhatian khusus Filipi dan juga saudara dan juga menjadi pemantauan bagi masyarakat apakah memang terkait dengan keamanan si rekap ini juga bisa dijamin oleh KPU terkait dengan suara lalu kemudian kalau kita bisa melihat bagaimana dari anggaran yang sudah digelontorkan seharusnya memang sistem si rekap ini bisa memberikan kepastian terkait dengan pengujian-pengujian yang sudah dilakukan sebelum kemudian digunakan si rekapnya yakni terkait dengan kecepatan, kestabilitasan, beban kerja dan juga responsifitas yang seharusnya memang sudah melalui tahap uji terlebih dahulu sebelum kemudian si rekap ini resmi digunakan pada pemilu 2024 jadi tentu Livi dan juga saudara kita nantikan bagaimana respon dari KPU dalam menanggapi ataupun juga dalam menyelesaikan terkait dengan si rekap yang masih saat ini menjadi polemik Livi Si Valensi atas laporan Anda langsung dari KPU Pusat Jakarta Terima kasih telah menonton!